Munsudah tu, suciatan menabdi, galas balantah, sampai kamati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wasyukurillah, hari ini ulun datang kesini ke RT18, RW2 yang mana maksud dan tujuan ulun hari ini datang kesini adalah mau mengecek pembunuhan pemerintah sampai dimana karena kita sebagai dipercaya oleh masyarakat untuk menjabat anggota DPRD Kota Banjirmasin kita ingin melihat karena disinformasinya bahwa banyak pasang banjir nah, hari ini kami datang nah, ternyata memang benar bahwa ini banjir nah, mudah-mudahan dengan hal ini, pertemuan ulun disini ulun memohon kepada pemerintah kena untuk perbaikan-perbaikan ini karena masalah ini kan penting, Pak ini disini ada tokoh masyarakat ada beberapa orang tokoh masyarakat ibu-ibu yang cantik-cantik, Pak Hari maaf pula kadang nyaman ujungnya nah, ini bola, kadang nyaman oh, ini pun malam-malam ya, jadi ulun, maksud ulun hari ini datang sini, Pak rauh toko masyarakat kira-kira apa aja namun kanak pian disini mumpung ulun bilang udah bersampian jangan bersampian berdiam aja semampian bersampian berdiam aja lu enggak ada tau lagi kan pian sebagai tokoh masyarakat dari Rahman aja yang harus kita segera pemerintahan memperhatikan karena tujuan kita sebagai anggota di PRD ini kan wakil pemerintah Sampian bukannya bukannya kita kenyamanan di PRD tapi kita adalah kebersamaan membangun lubang Sampian ini jalan nyaman apa usaha pian apa pilih keluhan Sampian hal ini biar nak minta mudali sampai kan pemerintah-pemerintah minta mudali omong aja kita apa namun jalan pian ada pensiakan pian ada rencana di rumah tuh ada kebisaan apa minta mudal lah pemerintah nah kita untuk menyingkat waktu pak ketua sebagai tokoh masyarakat ini Sampian tuh apa aja pian usulkan disini nah nah wilayah klien timur nih sebutkan aja dimana aja gitu nah nah langsung pak untuk pian Bapak Pender langsung terima kasih nyaringi Bapak Pender kena sini ini ini biar nubah gamet ini mungkin usulan ada jalan di samping selanggar RT berapa tuh RT 18 RT 18 terus mungkin RT disuruh mukur beberapa lebar beberapa panjang ini kan Pak Ji melihat keadaan keadaannya banjir nah kesiannya masyarakat kami ini nah kami minta tolong itu siap nah mungkin itu aja mungkin ada di ada kenalan lagi kalau panjang pindah ke rumah kapakah oh iya siap sudah jalan jalan sudah kami daftarkan ada 100 lebih tolong itu di kawal tolong ulum minta arsifnya ya mohon ulum berpender ke sana ayalah bila ulum berpender ke ini aja kalau ada bukti dan sebagainya tawakan uangnya saya pengharni apa aja ijar nah mati kita nah banjir tipe kami datang ke sini banjir tipe ayo dalam rangka kita anak menghilangin warga apa aja keluhan-keluhan di sini supaya kekau menyampaikan kepada pemerintah karena ulumnya wakil di bubun sampian ini nah bila ulum kena datang ke sini kena tahu tanpa pihannya bubun sidini melaporkan ulum kena tahu jadi alhamdulillah hari ini ulum datang ke sini RT 18 karena keluhannya itu banjir ternyata banjir bila banjir pasang nah itu nah ulum mengharapkan kepada bapak lagi toko masyarakat satu lagi nah apa yang harapkan lagi arah penpian itu nah di warga sini jalan-jalan jalan-jalan nah kalau ibu ibu artinya berdiam untuk banjir masin tapi bila banjir pasang berjalan selalu bila banjir pasang berjalan nah banyak belanja nah kadang kau bawa sepatu jadi sepatu ibu harganya 2 juta nih kadang kau dihaya kan sepatu sidirin 5 juta ada kadi ya kan nah ada kau soalan buat sempian bu apa masalah pendidikan apa kesehatan sosial kesehatan kesehatan jadi pokoknya sempian apapun yang menyangkut kepemerintahan hubungi beliau tokoh masyarakat ini karena akan menyampaikan aduh lun nah jadi lun nyampaikan kepada pemerintah nah menyambung lidahnya nah insya Allah lagu lah karena lun masih aktif masih dihargai orang berpandaran lun karena lun untuk memperjuangkan masyarakat soal kebersamaan kita ini hubungan juga menikmati orang bini anak beranak masuk ambulan ini ya pak kita mau ke sana berjalan lunyut lunyut mau ke sana berjalan lalu lunyut lah lapah balong banjir lagi aduh mati kita nah itulah ya pak jadi ulun alhamdulillah hari ini sampai disini ibu lah bapak terima kasih ulun anak kesubar sana lagi meninjau ke lapangan sana lagi ada yang mahadangi juga mudah-mudahan artinya pertemuan kita ini pertemuan jangan sekali ini aja dan seterusnya ya Allah terima kasih pada saudara Nisa datang ke lingkungan kami dan kami menitipkan kepada dewan kami disini lingkungan kami keadaan kebanjiran kelihatan kelihatan sendiri kayak gini mudah-mudahan ada jalan-jalan rusak yang dapat dibantu untuk diperbaiki itu sampai ke jalan sampai jadi sekali kami terima kasih dewan hadir ke lingkungan kami itu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nisa saat ini kita berada di daerah klien timur tadi kita berada di RT 18 tentang menjelaskan jalanan banjir jalanan abis itu minta dilebari sedikit eh tidak sedikit sih supaya kalau berselisihan calap rumahnya bila no banjir nah abis ini kita melakukan peninjauan ke RT 23 dimana keluhan warga itu belum ada PKH karena dapat PKH aja selama 2 tahun abis itu ke kartu pintar anak sekolah terus nih enak minta direnovasi atap langgar kita lanjutkan ke jalanan nah hari ini kami sampai di RT 23 nah alhamdulillah jadi kolom bersama anak kolom lain ini anak kolom sangat tercantik di dunia ada kabak kalau kau bisa minta gantikan sengnya cukup kata usul-usul nanti aneh seng aja jalanan titikkan nah milsa jadi kiri pian lelah proposalnya pulung bawa ke keserak mohon bantuan hibah untuk jangan itu aja pian baik ini sepertan mudah mudah-mudahan aja nah ya lah ayo 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 insya Allah pak kita ulat pian proposalnya pian sampai ke dahulu pulung kita buka pemerintah terus yang lain-lainnya kayak PKH ada kan angkat dibayar angkat dibayar adalah kartunya pian nah pian ngelokan bu sampaikan bu sampaikan bu sampaikan bu nah cari-cari yang bener nah jadi kita harus sampaikan dina sosial bu yang lain bang bu pendidikan pendidikan pian apa mau nah kira-kira mengadu disini nah karena jadinya mau suruhkan nah tolong nyari-nyari kira-kira sekolah kalian timur tiga kira-kira dapet lagi setahun ini keluaran asalnya dapet nah kartunya ada minta bukunya aja bukunya aja kira-kira luan menakunik kira-kira dina sosial dasarnya buku itu berte kopinya aja aslinya di pian-pian nah kopinya bisa dapet apa itu bagai anggota DPRD Kota Banjem Lasin itu jangan duduk manis di belakang layarnya tidak kursi itu menghilangkan juga mungkin ada keluhan-keluhan masyarakat kira-kira 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 nah itu kan bisa dapat nah begitu yang lalu sampaikan kepala dinas Pak Nuryadi apa sebabnya tapi dengan alasan membawa bukunya kalau lalu bapak aja nah maka itu kita minta serakan pada tokoh beliau masyarakat nenek sampai ke dulun karena rumah para kajak terbangkal jadi saya ulun sebagai anggota DPRD ini selalu berjalan ini siaran kita hari Sabtu sabtu jam 5 jam 5 sore nah tolong itu juga kumpulkan siapa aja yang belom lah Pak tolong yang nangka itu kumpulkan kalau aku udah ada nangg lain balom dapat lagi mau dapat jadi dapat lagi fungsi dewan ini tiga tugasnya tiga putih satu bulah undang-undang peraturan daerah dua bulah anggaran ketiga pengawasan nah hari ini udah datang pengawasan pengawasan apa aja pemerintah yang balom lagi apa aja dikulahkan masyarakat nah udah datang hari ini jadi ulun terima kasih alhamdulillah ibu-ibu sudah komentar nah jadi itu akan kita sampaikan kepada pemerintah mudahan pemerintah memperhatikan soal pemerintah pemerintah jadi alhamdulillah jadi ulun sebagai anggota DPRD kota penyermas ini wajib pun milang ibu-ibu sempian bila di jalan di jalan di jalan tanggur bila tidak ada tahu tidak ingat pahji ulun orang kalian timur jadi itu itu semakasih apa yang telah ulun sampaikan ini akan keluhan kelawan sambian ulun sampai kepada pemerintah hal ini itu penting karena mendengarkan keluhan masyarakat menakhiri dan menyebutkan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh